halo 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 guys baik pada kesempatan ini saya ingin memperagakan bagaimana cara menginstall plugins karena banyak pertanyaan dari dari klien rumahwas kita.com yang sudah memesan plugins catch up untuk auto-generate RAB banyak pertanyaan Bagaimana cara menginstallnya gan oke kita dari eh apa ya ketika anda ketika kamu sudah ngorder maka akan ada quotation dan ketika sudah melakukan fix melakukan finishing order maka dengan kompirmasi pembayaran maka email akan masuk ke email via files ready for download ya kemudian dari ecwit ya files telah siap untuk didownload buka emailnya kemudian kamu download semua file yang ada di email tentunya saya ingin mendownload untuk plugins format auto-generate rb.rbj dan opsi install satu ya semua klik download Oke sudah download save Oke kemudian buka SketchUp kamu nah saya di SketchUp saya ini adalah fresh installation dari SketchUp 2016 oleh karena itu belum muncul menu plugins oleh karena itu kalian harus memulai untuk download plugins yang gratisan di extension warehouse saya ingin agar tujuannya agar menu plugins bisa muncul ya pilih aja pilih aja sesuai selera kamu plugin semana yang plugins gratis tentunya yang ingin kamu download saat ini saya ingin coba mendownload rubykan soleh hai 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 kemudian download karena plugin saya waktu saya daftarkan ke extension warehouse masih dalam review dan sampai saat ini belum ada belum ada keputusan dari Trimble ya saya input dulu ya saya pause dulu rekaman ini dan klik install do you want to install this extension yes Hai tunggu sampai proses selesai hai 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 the station has been successfully installed Oke hai 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 kemudian kita restart Sketchupnya dan start using lagi hai 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 nge-install extension download di rbj pilih yang atau jatuh rbj kemudian yes oke kakak jatuh rbj sudah ada kemudian klik Oke maka akan ada menu extension di sini ya kemudian kita klik era bsni dan akan muncul di atas kita drag Ups cross dulu hai 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 oke sudah muncul saya menggunakan SketchUp 16 2016 ya hai 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 begitulah cara installnya dan yakinkan kalian untuk meng-update internet explorer kalian karena script saya ini bekerja dengan internet explorer ya klik about internet explorer Oke sini sudah update yang terbaru Hai kalau tidak maka klik untuk update update di Windows ya dan ini masih stabil walaupun banyak keluhan dan rupanya pluginsnya auto auto-close selalu auto-close nah padahal di komputer saya tidak ya dan di beberapa customer juga tidak mungkin itu adalah karena pengaruh dari pengaruh dari internet explorer kalian yang belum di update selanjutnya bagaimana cara update internet explorer kalian caranya adalah jalankan Windows update tentunya kemudian cek nomor pembaruan penting yang tersedia di jendela Windows update periksa apakah internet explorer 9 tersantum dalam daftar pembaruan yang tersedia perlu diketahui bahwa script plugin saya mungkin lebih stabil di internet explorer versi 11 ya internet explorer versi 11 versi 11 versi 11.648 dan update versi baru tadi jam 8.0.115 ya kemudian bagaimana caranya klik ini 3 dari wikihow 3 cara memperbaiki Microsoft internet explorer 1 kecek untuk kalian yang masih menggunakan internet explorer versi 9 maka kalian harus melakukan upgrade terlebih dahulu ke versi 11 melakukan upgrade ke internet 11 sesuai dari wikihow klik download di perambahan saya ikuti aja semua langkah dari wikihow ini oke klik inggris pilih ya misalkan SP kalian SP 164 bit ini kalau kalian menggunakan Windows 7 ya dan start download kemudian setelah kita pilih kemudian melakukan setup ya seperti biasa dan klik yes sampai finish dan kemudian restart ya jadi saya bisa pastikan dengan dengan internet explorer versi terbaru dari EA versi 11 ini maka plugin saya bisa stabil ya tidak selalu force close sesuai dari ada beberapa yang komplain ke saya itu dikarenakan pertama mungkin OS kalian masih Windows 7 atau 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 internet explorer masih masih internet explorer yang lama ya sementara plugin saya seperti yang tadi saya sebutkan bekerja di the script saya bekerja dengan internet explorer ya karena itu disini ada klik install new version automatically kalian harus centang dan kemudian klik ok dan akan memperbarui langsung secara otomatis walaupun pada kenyataannya di Windows 10 itu masuk sudah tersedia Windows Edge ya tapi sekali lagi bahwa plugin saya script saya mungkin hanya bekerja untuk internet explorer versi yang terbaru ya kemudian kalian juga selalu harus setting di Windows kontrol panel Windows kalian dan update dan security dan cek for update dan lakukan downloading dan kemudian restart ya maka seperti dari seperti yang kalian ketahui dan kalian saksikan bahwa ini stabil ya tidak auto-close ya sekian terimakasih semoga bermanfaat claro secara blog 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 blog